Dalam memeluk suatu agama, pada hakikatnya setiap orang punya kebebasan dalam mengambil keputusan. Begitupun dalam Islam, tidak ada paksaan untuk siapapun yang ingin memeluk agama rahmatan lil alamin ini. Tapi dalam hal menentukan pilihan seperti ini, memang bukan suatu hal yang mudah. Banyak lika-liku yang dihadapi bagi seseorang yang ingin berhijrah menjadi seorang mu'alaf. Mungkin ada beberapa dari para mu'alaf yang tidak diterima lagi oleh keluarganya. Bahkan ada yang sempat dikucilkan dari lingkungan sekitar. Melihat keprihatinan yang dialami para mu'alaf ini, maka didirikanlah Yayasan An-Nabah Center dengan merintis pesantren pembinaan mu'alaf. Pesantren pembinaan mu'alaf Yayasan An-Nabah Center ini merupakan sebuah institusi pendidikan non-formal yang tidak hanya sekedar untuk mengisi kekosongan peran pembinaan mu'alaf, tetapi juga untuk mengefektifkan kerja-kerja pembinaan mu'alaf secara lebih baik. Dan siapa sangka sahabat saliha, ide dalam mendirikan pesantren mu'alaf ini datang dari seorang mu'alaf yang bernama Ustadz Samsul Arifin Nababan. Pada saat mendalami agama Islam, Ustadz Samsul memiliki cita-cita ingin membangun sebuah pendidikan mu'alaf ini. Sebenarnya apa sih tujuan Ustadz Samsul Arifin Nababan dalam membangun pesantren mu'alaf ini? Karena saya merasa prihatin terhadap nasib saudara-saudara saya para mu'alaf yang setelah mereka masuk agama Islam itu hanya mendapatkan sertifikat masuk Islam saja. Mereka tidak belajar agama Islam, tidak tahu sholat, tidak memahami ajaran Islam yang lain, tidak mengerti hukum-hukum Islam, maka berangkat dari keprihatinan ini saya bercita-cita mendirikan pesantren mu'alaf yang seberikan namanya Anabak Center Indonesia. Jangan sampai masuk Islam hanya mengucapkan dua kelima sahadat, kemudian menerima sertifikat masuk Islam, setelah itu mereka tidak mengerti apa-apa Islam itu. Ya, pesantren mu'alaf Anabak Center Indonesia ini sedikit agak berbeda dengan pesantren pada umumnya. Karena ilmu-ilmu yang kita ajarkan di sini tidak seluas seperti ilmu yang diajarkan di pesantren pada umumnya. Di sini kita lebih menekankan ilmu-ilmu dasar. Bangunan dua lantai ini sengaja dibangun untuk menampung para mu'alaf yang ingin mempelajari Islam lebih dalam. Pesantren mu'alaf ini menjadi tempat bagi mu'alaf yang masih bingung mencari tempat untuk belajar agama mulai dari dasar. Santri-santri di sini mendapatkan pendidikan seperti akidah Islam, baca dan hafal Al-Quran, bahasa Arab, dan kajian-kajian kitab secara rutin yang mengarah pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kedua hal inilah yang menjadi barometer utama dalam pendidikan dan binaan untuk para mu'alaf di sini, sahabat salihah. Kenyamanan dalam pesantren ini sangat penting diciptakan, supaya para santri bisa fokus dalam mendalami ilmu agama Islam. Di pesantren ini, para santri hanya dibekali ilmu agama Islam saja, dan untuk pendidikan formal harus mereka dapatkan di luar pesantren ini. Namun hal ini tidak memudarkan semangat para santri dalam menimba ilmu. Seperti yang dijalani oleh dua santri di pesantren pembinaan mu'alaf ini, yaitu Muhammad Khalifah Sinaga dan Shifa Inayah. Mereka adalah sebagian dari para santri yang telah mendapat hidayah dari Allah SWT menjadi seorang muslim. Muhammad Khalifah Sinaga adalah seorang mantan pecandu narkoba yang tergerak hatinya pindah menjadi mu'alaf karena melihat sang pimpinan insyaf dari seorang kepala pengedar narkoba. Berbeda halnya dengan Shifa Inayah, ia mulai tergerak hati menjadi mu'alaf karena seorang teman dan saudaranya yang terlebih dahulu memeluk agama Islam. Ia melihat perubahan dalam diri saudaranya dengan cara berpakaian yang lebih santun dan tutur kata yang lebih lembut. Sahabat Salihah ingin tahu apa yang mendorong mereka untuk memilih pesantren sebagai tempat belajar mereka? Karena ketika saya masuk Islam, lalu disyahadatin di Bengkulu, saya sekedar di Islam saja, tidak ada pembinaan. Padahal ketika itu saya ingin masuk Islam secara kafah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kafah. Kafah apa artinya? Secara keseluruhan. Tentu saya harus belajar. Akhirnya ada salah satu ustadz di Bengkulu, tempat saya lahir, bilang, Kholipah, di Jakarta ada pesantren mu'alaf khusus untuk meminah para mu'alaf. Jadi kamu bisa belajar di sana, pesantrennya gratis. Karena saya ingin bercita-cita, ingin mengislamkan ibu saya, ayah saya, dan keluarga saya, tentu saya harus belajar. Akhirnya saya memilih memutuskan untuk belajar di pondok ini pada awal Januari setelah saya diislamkan di Bengkulu itu. Karena pesantren ini khusus buat mu'alaf, jadi saya memilih pesantren ini untuk belajar di sini. Terus yang saya dapat dari pesantren ini, banyak hal yang saya nggak tahu, jadi saya tahu. Di sini lebih cenderung dan belajar itu tentang tafis, bahasa Arab, sama hadis, akidah, akhlak. Subhanallah, banyak sekali yang saya dapatkan di sini. Persaudaraan dengan para-para mu'alaf, kemudian juga pengajaran tentang islam keseluruhan yang menjadi bekal saya nanti untuk berdakwah, insya Allah. Selain Muhammad Khalifah dan Syifa, masih banyak santri-santri yang belajar di sini. Setiap santri berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, hingga Papua. Di pesantren pembinaan mu'alaf ini juga ada orang berkeluarga negaraan asing. Keberagaman ini sengaja dipupuk dan dibina untuk menghindari kesan eksklusifitas terhadap suatu suku, ras, ataupun etnis tertentu. Dan syarat utama untuk bisa bergabung di pondok pesantren ini adalah orang-orang yang telah berhijrah menjadi seorang mu'alaf. Harapan dari Ustadz Samsul setelah membangun pesantren pembinaan mu'alaf ini adalah para mu'alaf akan merasakan hidup yang lebih baik setelah berislam. Dan juga ingin merangkul dan mengajak saudara seiman untuk membantu menguatkan akidah islam yang sudah didapat dari para mu'alaf. Seperti apa ya kira-kira perkembangan islam di Korea Selatan? Selengkapnya hanya di Salihah hari ini.